Halo guys, sementara brand-brand asal Tiongkok menerapkan sub-brand untuk memperkenalkan seri smartphone terbaru mereka dengan harga yang lebih terjangkau, seperti Oppo dengan Realme-nya atau Xiaomi dengan Redmi-nya, Samsung justru tetap tidak akan membuat sub-brand dan hanya akan mengganti jajaran smartphone entry-level mereka yaitu J-series dengan jajaran A-series terbaru. Sehingga ke depannya nanti tidak akan ada lagi seri J terbaru yang akan dirilis dan sebagai gantinya seri A dengan harga yang lebih terjangkau akan menggantikannya. Lalu ada juga seri Galaxy M yang sebenarnya juga menggantikan seri dari Galaxy C dan Galaxy On yang sudah dihentikan dari tahun kemarin. Meskipun awalnya Galaxy A-series ini sebenarnya adalah seri mid-range yang lebih ditujukan untuk kelas menengah ke atas, nampaknya seri tersebut sudah tidak mampu lagi bersaing dengan kompetisi smartphone yang ada pada saat ini. Dan seri Galaxy A baru ini pun tidak lagi terbatas hanya untuk perangkat kelas menengah ke atas saja. Karena sudah resmi menggantikan J-series, maka kedepannya seri A dengan kelas entry-level yang lebih terjangkau akan bisa kita rasakan. Contoh awal saja sudah ada Galaxy A10, A20, A20i, A30, dan akan ada juga Galaxy A2 Core yang akan hadir dengan Android Go. Sedangkan untuk seri menengah ke atas akan didominasi oleh A50, A70, dan A90. Video resmi peralihan J-series ke A-series ini dibuat melalui Youtube Samsung Malaysia beberapa hari yang lalu. Dan melalui video tersebut juga dijelaskan semua fitur baru yang ada pada seri A generasi terbaru ini. Mulai dari kapasitas baterai yang lebih besar, tampilan layar Infinity yang baru, multiple camera, hingga sensor sidik jari di dalam layar. Menurut saya sih Samsung sudah melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah dominasi brand-brand asal Tiongkok yang mulai makin menggila ya guys. Namun dengan begini, persaingan mid-range smartphone ke depannya pasti akan lebih seru dan lebih gila lagi nih guys. Karena brand sekelas Samsung saja sudah bisa memberikan harga yang terjangkau, lalu akan seperti apa harga dari brand persaingnya nanti. Namun demikian, jajaran J-series sebenarnya sudah memberikan pilihan smartphone entry-level hingga mid-range dengan kualitas terbaik di jamannya. Saya sendiri pernah mengagumi build quality dari Samsung J-pro series yang memberikan material body yang solid dan kokoh. Dan baru beberapa bulan yang lalu, saya juga memberikan saudara Samsung J2 Core dengan harga 1 jutaan tapi sudah cukup memuaskan. Meskipun sampai akhir J-series 2018 kemarin, sebenarnya mulai terlihat penurunan kualitas dan harga yang diberikan tetap cenderung tinggi. Namun akhirnya kita harus mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih untuk jajaran Galaxy J-series atas jasanya yang sudah memberikan berbagai pilihan smartphone entry-level terbaik di masanya. Terima kasih sudah menonton, Virul pamit, see you in the next videos. Terima kasih sudah menonton!